Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara melakukan ataupun cara memperhatikan perlangganan di Wifi Indie Home atau mencobot Wifi Indie Home secara online Jadi silahkan kalian bisa disimak saja dan dinilai saja berikut untuk caranya Terima kasih telah mempunyai kontak center 147 For service in English, please press 1 Silahkan masukkan nomor Indie Home atau nomor telepon lengkap dengan kode area diakhiri dengan tanda pagar Untuk berbicara dengan officer kami, tekan 9 Pilih 9 ya Tekan 1 untuk informasi dan registrasi Tekan 2 untuk pengaduan layanan Kita pilih nomor 2 Untuk menjaga kualitas layanan, pembicaraan ini akan kami rekam Selamat siang Selamat siang, Kak Aku mau caput Wifi Indie Home bisa enggak ya Baik, nomor layanan yang ingin dihentikan bisa diinformasikan berapa, Bapak? Ya, sebentar aku lihat dulu Indie Home 146 7 Untuk verifikasi data bisa disebutkan dulu atas namanya dan alamatnya Atas namanya Muhammad Nur Baik Alamatnya di Kalisoka, Dukowaru Kota mana, Bapak? Kota Tegal Baik, atas namanya dan alamatnya sudah sesuai Kalau saat ini dengan Bapak Fikri sendiri saya terumpa Iya, benar, betul Baik Bapak Fikri sebelumnya mohon maaf Kalau kami bantu Untuk proses pencaputannya bisa melalui kami Tapi untuk persyaratan pencaputannya sendiri Itu tagihan di bulan berjalankan harus dilakukan pelunasan terlebih dahulu Iya Sedangkan kalau kami bantu cek Di paketnya Bapak Fikri Ada dua tagihan yang masih belum dibayarkan Yaitu tagihan bulan Agustus Dan tagihan bulan September atau bulan ini Jadi Untuk proses pencaputannya masih belum bisa kami proses Karena statusnya terblokir Jadi kami sarankan Bapak Fikri Silahkan melakukan proses pembayaran tagihan Nanti setelah proses pembayaran tagihannya selesai Bisa konfirmasi ke kami kembali Untuk dilanjutkan tahap pencaputan Seperti itu Bapak Kalau saya bayar berarti nanti langsung dicabut ya Setelah pembayaran Bapak Fikri harus wajib konfirmasi ke 147 ya Karena saat ini masih belum kami bantu inputkan Karena statusnya akan terbitolak oleh sistem Seperti itu Jadi setelah bayar Telepon dulu ke 147 baru kami proses jabut Ini dan kalau Iya Kalau ini gak usah dimatiin Aku bayar langsung bisa ya Boleh Seperti itu juga tidak apa-apa Sampai tunggu silahkan Oke aku bayar dulu ya Baik Silahkan masukkan nomor inji home Atau nomor telfon lengkap dengan kode area Diakili dengan tanda bagar Untuk berbicara dengan officer kami Tekan 9 Klikan 1 untuk informasi dan registrasi Tekan 2 untuk pengaduan layanan Untuk menjaga kualitas layanan Pembicaraan ini akan kami rekam Selkom dengan kini ada yang bisa dibantu Selamat siang Halo selamat siang Ini saya dari Fikri Mau caput live inji home Maaf ini dengan bapak siapa Fikri Bapak Fikri ya Baik untuk nomor inji home Bisa disampaikan dulu Nomor inji home nya 1462 Baik ini kami bantu Sampaikan ulang Di 142 17 Iya betul Baik ini ingin untuk melakukan pencabutan Begitu bapak ya Untuk sama produk atau hanya beberapa saja Semuanya aja Maksudnya cabut live inji Betul Baik Ini kami bantu untuk cek dulu ya Iya Mohon cek dulu sebentar Baik Halo bapak Fikri Terima kasih sudah berkenan untuk menunggu Ini bisa dibantu dulu Untuk verifikasi data Terus dengan nama dan juga alamatnya Namanya Muhammad Alamatnya sudah sesuai bapak ya Dan sebelumnya ini untuk Terkait dengan paket internetnya Itu ada paket dual play Yang telepon dan juga internet gitu ya Baik Dan ini ingin untuk dicabut semuanya bapak Iya cabut semuanya Soalnya udah gak kepake sih Sudah tidak digunakan begitu ya Untuk alasan cabutnya Baik Mohon ditunggu sebentar ya Iya Baik Halo bapak Fikri Sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk menunggu ya Ini kami bantu untuk sampaikan dulu Iya Baik Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak Fikri Karena sudah setia menggunakan layanan Indie Home kami Dan sebelumnya juga ini kami bantu untuk sampaikan dulu bapak ya Iya Baik Dan apabila nantinya untuk layanan Indie Home nya Itu sudah tercabut dan suatu saat ingin menggunakan layanan Indie Home nya kembali Maka diharuskan untuk melakukan pesan baru lagi bapak Dan belum tentu bisa mendapatkan paket yang sama seperti sekarang Iya Dan kami juga perlu melakukan pengecekan jaringan di lokasi tersebut bapak Apakah masih available atau tidak Iya Apakah tidak sayang jika harus dijatuh Gak apa-apa soalnya sekarang udah nggak ditegal sih Untuk saat ini sudah tidak digunakan begitu ya Iya udah nggak ditegal juga jadi harus dicabut sih Oh baik jadi untuk saat ini di lokasi ya Kosong bapak atau bagaimana Iya kosong paling orang tua aja sih Kalau orang tua kan gak bisa pakai Baik ini kami bantu untuk cek dulu bapak ya Baik Bapak Fikri Sebenarnya terima kasih sudah berkenan untuk menunggu Ini kami berikan penawaran terlebih dahulu bapak Karena saat ini kami memiliki paket dengan harga yang lebih terjangkau Gak usah deh kak Aku udah nggak pakai sih soalnya Baik jadi ini kami ada paket Untuk kami berikan penawaran bapak ya Untuk paket yang sama yaitu pakai dualplay Internet plus telepon Untuk harganya itu Rp170.000 Untuk komodemennya belum BPS plus persen Dan untuk kesempatannya itu di sebuah BPS Dan untuk teleponnya nanti mendapatkan Free local SOCC itu 100 menit Dan untuk Ini lebih terjangkau bahwa untuk harganya Mau cabut aja kak Soalnya nggak dipakai sih Berjumat Ntar sayang Baik ini kami informasikan kembali Mengingat Jika akan berlangganan kembali Nantinya bapak akan terkena biaya instalasi itu Rp500.000 Dan ada ketentuan untuk denda pengakhiran Dan belum tentu secara jaringan itu masih tersedia bapak Dan menurut kami Untuk HSB Repet ini adalah solusi yang tepat Sehingga bapak tidak perlu cabut Karena paket ini tidak dikenakan biaya bulanan Dan harga kuotanya pun relatif terjangkau Untuk harganya itu hanya Rp35.000 Belum BPS plus persen Sudah bisa mendapatkan kuota 10 gigabit bapak Dengan kecepatan 10 BPS Dan masa pemakaiannya itu 30 hari Yang bisa digunakan oleh seluruh keluarga Apakah berkenan kami aktifkan untuk HSB Repetnya bapak? Gak usah di cabut aja semua kak Maksud saya Mau dicabut-cabut semuanya gitu Baik apakah tidak sayang Jika harus dicabut Gak apa-apa Selain kita tidak ditegal juga Kalau kita masih ditegal Kita lanjut terus kayak biasanya Baik kalau begitu Dan ini sebelumnya kami informasikan dulu ya Untuk syarat pemberhentian lainan Indihomnya Karena saat ini kan status Indihomnya masih aktif bapak Maka nantinya Itu akan ada uang terakhir Atau uang titipannya Nah untuk uang terakhirnya Itu dihitungnya prorata ya Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal pencaputan Begitu Baik Kalau begitu Ini kami bantu untuk Polo ASN ya Ya Dan juga kami informasikan kembali Jika pembayaran Indihomnya Menggunakan Auto Debit Maka nanti bapak bisa menghubungi Pihak bank terkait Untuk lepas Auto Debitnya Begitu ya Gimana maksudnya Jadi jika sebelumnya Untuk pembayaran Indihomnya Bapak menggunakan Auto Debit Maka nanti bapak bisa menghubungi Pihak bank terkait Untuk lepas Auto Debitnya Kita pakai virtual akun Oh baik kalau begitu Ini kami bantu untuk Polo ASN dulu Iya Sebelumnya bisa disampaikan dulu Untuk nomor HP Yang tersambung dengan WA Di nomor ini Atau ada nomor lain Ada nomor lain Baik bisa diinformasikan Kepada kami 083 7737 Ya Baik dan untuk emailnya Ingin diisi Maaf bisa diisikan dulu Untuk email yang aktif Maksud kami Ini buat apa ya Maksudnya Email nomor HP Untuk email itu Karena untuk Pengaputan berkas Nantinya akan ada Terkait dengan upload berkasnya Oh iya Baik ini kami bantu Untuk spilling bapak Terkait dengan emailnya Dengan bapak India Romeo Mama Alpha Fanta India Kilo India Ejmail.com Iya Baik Untuk nomor KTPnya bisa disampaikan dulu KTPnya 337 Dan untuk saat ini Perangkatnya ada di lokasi Bapak ya Perangkatnya ada di Iya di lokasi Baik Mohon tunggu bapak ya Ini sedang kami bantu Untuk follow up kan dulu Baik Halo bapak Fisi Sebelumnya terima kasih Sudah berkenan untuk menunggu Ini kami bantu Sampai kan dulu Terkait dengan uang terakhir Atau utipnya ya Untuk uang terakhirnya itu Jumlahnya 223.896 rupiah Iya Baik Dan ini Untuk pengambilan Terangkatnya Ini kami jadwalkan Itu H plus 3 bapak ya Jadi untuk pengambilannya Dimulai dari tanggal 25 September 2022 Bagaimana 25 September 25 September 2022 Iya bisa Baik Di hari minggu bapak ya Hari minggu Dan untuk jamnya Betul Dan untuk jamnya Itu dimulai dari jam 8.00 Sampai dengan jam 17.00 Ingin di jam berapa Bipas sih Gak apa-apa Di jam 8.00 Jam 17.00 Gak apa-apa Atau 16.00 16.00 Ya Baik Baik Mohon ditunggu sebentar Baik Bapak Fikris Belumnya termasuk Sudah bertanah untuk menunggu Jadi untuk pengambilan Terangkatnya Tanggal 25 September 2022 Pukul 8.00 Waktu setempat ya Pukul 16 Mohon maaf Pukul 16.00 Waktu sempat Jam 4 sore Berarti ya Betul Baik Dan setelah ini Nanti kami bantu Sampaikan juga Terkait dengan Akat dan juga Pemberkasan ya Bapak ya Ya Baik Dan ini kami bantu Untuk sampaikan dulu Dengan Bapak Fikri Ya betul Pada hari ini Tanggal 22 September 2022 Atas permintaan Bapak Fikri Ya Sebagai penanggung jawab Di nomor Indihome 146 Kami akan bantu Untuk proses permintaan Cabut dan layanannya Akan langsung terisolir ya Ya Dan setelah ini Nanti akan kami kirimkan Link melalui SMS Atau email Di menu inbox Atau promotion Untuk melengkapi berkas Berupa pencabutannya ya Dan terhadap Kewajiban bayar Tetap harus dilunaskan Untuk uang terakhirnya Atau diselesaikan Karena jika Kewajiban bayar Tersebut belum diselesaikan Maka akan tetap Menjadi tagihan Di bulan berikutnya Dan permintaan Berhenti perlangganan Belum dapat kami proseskan Apakah Bapak Fikri Bersedia Itu pembayaran yang Apa lagi ya Untuk uang terakhir ya Tadi Bapak Yang saya sampaikan Itu 223.896 rupiah Itu maksudnya Uang apa Baik Jadi kan begini Untuk internaknya Saat ini kan Indihome-nya masih aktif Maka nanti akan ada Biaya penggunaan terakhir Yang tadi saya sampaikan Berupa uang terakhir Dan besarnya Perolata itu terhitung Dari penggunaan tanggal 1 Sampai dengan tanggal pencabutan Bapak Begitu Tanggal 1 Sampai tanggal pencabutan Bukannya di bulan Agustus Kita udah gak kepake Setempat Bukannya di bulan September Kita udah gak pake Udah gak bisa diakses Sudah tidak bisa diakses Oh begitu Oh begitu Baik Jadi Ini kami informasikan dulu Bahwa saat ini kan Untuk status Indihome-nya Memang masih aktif Bapak Begitu Jadi untuk Terkait dengan tagihannya Dimulai dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 22 September 2022 Dan Untuk tagihah Indihome Itu kan bersifat Post-by Dikunakan dulu Baru dibayar Begitu Jadi ini ada tagihan Perolatanya Bapak Untuk uang terakhirnya Begitu Baik Baik Apakah Bapak Fikri bersedia Iya gak apa-apa Baik Dan ini kami bantu Untuk sampaikan dulu Terkait nantinya Yang harus di upload ya Untuk status Pemilikannya Itu rumah milik sendiri Atau sewa Rumah orang tua Baik Jadinya nanti Yang harus di upload Itu ada upload Tandatangan Upload KTP Dan juga upload Selfie dengan KTP Bapak ya Baik Dan untuk Mengambilan perangkat Tadi sudah kami Jadwalkan Dan dimohon Untuk nomor HP Sol aktif ya Karena nanti Akan ada tim kami Yang konfirmasi Dan jika Bapak Fikri Tidak di lokasi Maka boleh Dititipkan Begitu Baik Apakah informasi Dari kami Sudah cukup Bapak Fikri Sudah cukup Baik Kalau begitu Dan nanti Bapak Fikri Mendapatkan Survei kepuasan Pulangan Yang akan dikirimkan Link melalui WA Dimohon Untuk diberikan Penilaian Di angka 9-10 Baik Sebelumnya Terima kasih Bapak Fikri Sudah menghubungi Telkom Sehat selalu Dan selamat Beraktif Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang